PLPH official ya misalkan mau hadiah yang lebih pasti ya Bode kalau kalau disini terkadang mut-mutan iya mut-mutan tergantung dia orang dalamnya lagi bantu apa enggak ya ampun ada ikan paucek lagi ya teman-temannya iya Hai nina tuh apa cantik hati untuk di Bapak pasif tenang bebek Hai Wah dapat job nih semayang karena mungkin masih ada sedikit ngebejang punya klub info terbaru Bapak atau Tigo jaya-jaya Pak jalan Jepang Arigato kolius apa kolius ngamuk ngamuk dia kita kan cuman bilang kurang amanah dari dia iya kita kalau ada giveaway senilai 500.000 dinimonya kan iya kita mah yang ikutin aja kok marah-marah sih ya briefingnya beda nih kolius nggak kompak nih sekarang oke di arah midlane masih bermain dengan sangat pasif sepertinya nih ada RT Z ye RT Z namun di bagian bawah kita lihat kalau Z nya sangat-sangat agresif dengan penggunaan Benedetta di tiga round yang terakhir sementara itu ribu kali ini dengan cangaknya Wow ini burst damage nya akan jauh lebih terasa lagi berbeda dengan beberapa hero yang mereka gunakan di round sebelumnya di game sebelumnya sih kalau misalkan kita melihat bagaimana arlinya yang menang mungkin bakal possible banget kalau Mbren pengen ngamanin arlinya lagi tapi sekarang permasalahan utamanya adalah mereka tidak memilih tidak terlihat gitu loh untuk early phase yang begitu sangat dominan Yap walaupun mereka sekarang udah memiliki dua waduh 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 di bagian atas punya masih bisa selamat ada Flameshot Iya ada Panic Shot Panic attack yang langsung dikeluarkan oleh Pew tidak mengenai karena siapapun sementara Tartelnya mulai dicolek ada Phantom Slash Lasti datang memberikan backup-an Flaibzy juga udah hadir langsung aja memberikan Slam Slam tas tas wuh semuanya diberikan oleh Flaibzy ya dan bahkan kali ini sudah mengamankan satu Tartel jadi sebuah keuntungan juga bagi teman-teman dari brand e-sports di early game work mulai ketinggalan cu lebih tepatnya kali ini masih level 4 sementara Kaltezi udah level 5 oh gila ini kalau ngelihat sekarang sebenarnya malah lebih berat untuk cu nya sendiri ya dia harus ngejar loh iya mau gak mau oke sesol oh my god Lasti langsung dihajar ke depan Artezi yang dalam acaman first blotternya didiamankan oleh Kaltezi langsung di outlay balik Lasti yang tadinya niatnya balik langsung lo kendaraan Revenge dengan cepatnya sakit banget loh tadi payon dilemparkan ini yang overtonnya hanya saja di bagian atas ini dia glue dan juga satu dinosaurus yaitu barat kagak kelar-kelar itu mah tapi ada golpup yang langsung dimandiin aja dan sekarang menjadi milik dari ribo nggak bisa sih itu eh tapi kalau say slow efek luar Lasti langsung berasal faktor untung imun ya kalau berasal faktor ya ya coba kalau tidak mantul mantul dari situ susah tuh bete buat gitu kena satu apa ya boncing ball dimiliki oleh Kufra benar eh eh namun tuh kali ini bagus banget Tyran Revenge nya langsung Tyran Race mengenai Karaun Revenge dan Unravel langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat tapi kan sih masih ingin lebih dan bahkan dua orang langsung bisa dihilangkan dengan begitu cepatnya Ju langsung balik arah ada satu pergerakan Barat juga nggak terlalu yakin sebenarnya itu Kau say harus pulang juga nasty gameplay dari brand esports ketika mereka mencoba untuk bermain secepat mungkin dan sekarang mereka sudah unggul jauh banget bahkan kalau misalkan perbandingan dari early game seperti ini brand tidak menutup kemungkinan mereka bisa saja di menitnya ke-9 sudah mulai start Lord yang pertama dan sementara itu gold buff eh gold buff lagi gold shield tuh red ya untuk mulai diamankan perlahan-lahan bahkan retribution ya kayaknya hanya untuk diamankan dari cuh saja jadi nggak bakal ada pencurian dari segi purple buff lagi dan lagi kedua kalinya kayaknya emang disiapkan retribution retribution atau disengaja cuhnya pakai retribution biar tidak bisa mengkontes karena turtle ya dan payungnya udah langsung dilemparin nggak ada efek apa-apa ribo di bagian bawah santai dulu kita lihat itemnya udah punya ice queen wand langsung mengarah ke glowing wand kali ini tapi dari Benedetta akan langsung mengarah ke blood last X nya ribo mencicil-cicil ke arah turtle menunggu kehadiran dari kalzi siap untuk langsung mengamankan turtle tersebut oke coba untuk disetup terlebih dahulu tanpanya kontes sepertinya kose juga tidak akan mendapatkan masalah yang begitu banyak turtle jadi amankan dengan cepatnya ini fiken langsung terjadi di bagian atas loh udah ada satu detonus welcome langsung ditelan aja tapi Flamzee langsung berubah menjadi butir-butir yang kecil udah kayak buah alpokat buah apel namun kali ini Flamzee langsung hadir juga bener-bener di burst jarahnya akankan dia bisa bertahan untuk baratnya hilang sudah namun di bagian atas unreval mendapatkan sebuah balasan yang begitu menyakitkan tapi cu memberikan satu tindakan balasan yang sangat-sangat menyakitkan sekali tapi Phantom Slash tadi juga langsung memberikan sebuah damage yang begitu mengerikan ini pertempuran gak ada habisnya di atas di bawah di tengah dimanapun di line of down oke dan kali ini bagaimana work kehilangan 4 point killnya sejak awal bahkan ini berat banget sih buat mereka sebenernya kayak mereka untuk main di early kayak gini bener-bener harus lebih sabar lagi berarti mereka gak bisa nabrak mereka gak bakal bisa yang terlalu over juga atau bahkan over commit di tempatnya iya hei hei atreval dalam ancaman mengincar ke arah belakang cu langsung di slashing ke arah belakang lagi dengan mengurangkan atau final blow sudah ada menghadang kose terkena phantom slash juga satu hit lagi tapi ke arah belakang balancing dua itu gunakan defensif tentunya langsung ada flap juga namun flap terlalu over power di depan sana bakal mencoba untuk grab-grab lah dia ternyata sampai tuh red inhibitor terlalu jauh ternyata nge-grab-grabnya sampai sana loh dia langsung nyasar namun di bagian tengah kita lihat aja ribu walaupun untuk mananya hanya sisa sedikit tapi mereka berkesempat untuk bisa mendapatkan satu alter turret yang ada di area mid lane dan iya center turret yang ada di mid lane-nya dia pun berhasil di robohkan di atas satu taruh udah hancur di bagian bawah hanya tinggal menunggu waktu menjadi keuntungan yang sangat besar untuk brand esports oke waduh udah ada crash helmet tadi tuh iya nih sepatu iya menambah cooldown nikmat banget kose-nya udah hadir kembali dengan lapu-lapu yang dimiliki sementara ribu langsung menggunakan flickernya dimandiin dengan ada satu meteor shower tapi untuk kali ini blazing duetnya masih dipaksakan sedikit lagi SPA tersisa walaupun ada adobe efek bakaran namun untuk kose-nya harus menghilang sesaat lagi itu dipastikan sini memaksakan keadaan karena setidaknya untuk canggak bisa membayang waktu oke tapi kali ini langsung saja karat primar tezi slow efek langsung ditarik ke arah belakang tentunya dengan splash splash dengan efek slow dinosaurusnya ternyata dikendalikan sementara unravel muncul ke depan sana ternyata hardguard pun tidak mampu untuk menyelamatkan seorang primar tezi yup itu dia air tezi mau kemana tapi untuk kalzi balik badan gak mau terlalu commit dilemparkan payung akankah untuk lunox nya masih bisa bertahan tapi bila no holder kali ini ketrigger langsung digunakan sementara itu untuk purple buff nya akan segera menjadi milik dari kalzi kosey kosey connect iron rage balak warinya ofertan burst damage nya langsung dari unstoppable sama kaltezi di arah top lane flap coba untuk gangguin ke arah cu body block yang sama gerakan unravel langsung rontok begitu saja perbedaan 5 level sangat signifikan langsung ditentang welcome to my channel trimar tezi bakal ditampilkan karena belakang langsung ada panter belakang juga like to final blow triple kill by kaltezi oke tujuh kill bonsing bol lasti mungkin balik kejar tapi tidak mau mengambil resiko terlalu dini untuk brand esports 8 menit 9 berbanding 2 skornya yup 9 2 dan bahkan barusan dari kaltezi nya menang banyak banget dengan triple kill yang berhasil dia dapatkan kita lihat itemnya 6.650 bahkan 6.600 memimpin perolehan network dari seluruh pemain yang ada ya bahkan kalau misalkan dibandingkan dengan cu berbedanya sampai dengan 2.000 iya lho pak walaupun sama jungler tapi cu tidak mendapatkan farming yang optimal di menang resursa yang ia miliki sementara kalau udah jadi blade of despair ini kaltezi bakal gampang buat ngerontokin karahan ravel atau bahkan artesi tapi di sisi light iron ridge keluar lagi flamshot quickscope kali 10 disana dilontarkan oleh seorang view indah banget flamshot nya bos itu dengan menggunakan teleskop yang bisa melihat bagaimana daratan ataupun dataran dari planet mars pak ya itu bener-bener langsung terlihat tertembak sudah lapu-lapunya tertembak tapi tidak jadian sementara lord langsung hadir inilah dia lord yang pertama di menit ke sembilan sesuai dengan dugaan kita praduga kita dimana kalau seandainya brand bener-bener konsisten playstylenya ini bakal jadi sembilan menit lord sih mereka bakal mengamankan dengan cepat dan lihat holy crystal dari ribu walaupun dia tumbang satu kali dia dapetin dua asis lasty retry ten by ini bakal hadir 7 point kill tanpa henti kaltezi juga mendapatkan lord yang pertama retry nya ditahan loh ini gak tau mungkin mau mengambil ke arah orange ataupun purple buff nantinya ya ataupun rada ter yup dan sekarang orange buff nya langsung nongol begitu aja kaltezi setidaknya masih punya modal untuk melakukan retry nya terhadap jungle tersebut yup sementara itu untuk 3 martesi maju ke depan mundur lagi oke purple buff mungkin bakal jadi santapan selanjutnya sih masih ada like to final blow mungkin bakal secepat mungkin diapatkan kali ini kaltezi masih di freeze lane saja lasty ingat dia udah punya tyrant revenge dia punya flicker dia punya semuanya dari teman-teman brand esports langsung saja dia hajar meteor shower digunakan coba untuk meng-engage karena ini betul itu red kose mencoba untuk tahan begitu saja mencoba untuk memberikan dealing damage level fighters langsung dihajar tarian revenge siren rescue begitu saja langsung didapatkan cu juga mencoba untuk men-deal damage tapi masih dikejar begitu saja grab-grabnya bakal aktif flap the z terikat legendary diapatkan di arah depan serang kaltezi mendapatkan satu daripada serang kosei ribo menanti dan masih bisa bertahan cu ternyata itu adalah sebuah bait saja kaltezi menanti di bagian battle mirror image cu gak bisa kemana-mana mencoba untuk menghindar karena efek slow terbakar langsung dikejar dan slash terakhir kaltezi legendary 9 point kill dengan brute force yang diamankan bagus banget pancingan yang mereka lakukan pancingan yang mereka lakukan mantap dari sekarang untuk kali ini changanya langsung mengambil kendali dan berhasil untuk mendapatkan ataupun memberikan balasan terhadap rekannya yaitu kagura yang dihilangkan tidak ada order billions membuat seorang artesi harus di pick off tentunya dengan chaos yang tadi dipaksakan ke arah seorang view tapi kali ini ada dan welcome to my channel di mandiin pak langsung di mandiin saja dapetin ribonya poin kill kosei papi papi pup kali ini langsung mencoba untuk bertahan dan masih bisa mundur walaupun harus kehilangan inhibitor turret di arah midline blazing dua tapi terlalu offensive tapi gak bisa bertahan lebih lama lagi dapetin satu dari unravelnya oke tapi unravel juga harus down ternyata dapetkan lagi kartesi 10 poin kill tanpa dia kalah kali ini tanpa dia tumbang 11 kali dengan 2 asisnya wah 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 wau ngamuk doi sangat-sangat berkansu tapi triple kill looking for maniac bisakah dia mendapatkan tapi cu langsung diusir mundur masuk ke dalam base-nya ini dia akankah mereka membuktikan moment of draw akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan 3-1 cu-nya harus pulang tapi dari sisa sedikit tapi di tempat yang berbeda Dream Mater Z masih berjuang dilemparkan langsung ke dinding dan kemenangan adin untuk Brandy Sport 3-1 mereka berhasil melaju ke babak yang selanjutnya 3-1 the defending champion still alive on MPL PH season 7 untuk kali ini